Gara-gara inflasi, KFC China kini mulai menjual menu ceker ayam. Dan berita ini telah dikonfirmasi langsung oleh CEO Yung China, Joey Watt. Saya dapat melaporkan kembali bahwa di tahun ini, untuk 2022, kami akhirnya menjual ceker ayam, kata Watt kepada CRN Business. Alasan perusahaan mengeluarkan menu itu dilatar belakangi karena naiknya harga minyak dan juga makanan yang mengakibatkan meningkatnya biaya produksi. Kami mencoba untuk menyerap peningkatan harga komoditas ini dengan memanfaatkan secara penuh ayam, kata Watt. Watt sendiri menyebut bahwa ini adalah kuartal terberat yang mereka alami. Yung China, yang menaungi jaringan KFC, Pizza Hut, dan Taco Bell di Cina, terkena dampak dari lockdown COVID-19 di Cina. Di kuartal kedua tahun ini, dari April hingga Juni, penjualan Yung China turun 16% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Meski terjadi penurunan, permintaan delivery meningkat sebanyak 8% untuk KFC dan Pizza Hut. Namun perusahaan tetap harus menyesuaikan biaya. Selama kuartal kedua, perusahaan telah menarik kembali pemasaran dan meminta pemilik tanah untuk keringanan sewa. Watt juga menjelaskan bahwa upaya ini dilakukan untuk menghindari PHK karyawannya. Kami akan melihat semua peruang penghematan biaya kecuali PHK. Kami memiliki 450 ribu staff dan 450 ribu keluarga yang harus dijaga, katanya. Meski perusahaan tengah mengencangkan ikat pinggang, Watt berkata bahwa perusahaan tidak akan menaikkan harga makanan. Dan ini dilakukan demi menarik lebih banyak pelanggan. Terima kasih telah menonton!